Pemirsa Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Senin pagi mengadakan pelatihan literasi dan akses keuangan bagi pengurus kooperasi agar pelaku usaha bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar serta bisa menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangan. Sebanyak 50 orang pengurus kooperasi Kabupaten Kota se-provinsi Jambi mengikuti pelatihan literasi dan akses keuangan yang diadakan oleh Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi selama 3 hari pada tanggal 28 hingga 30 November 2022 di sebuah hotel di Kota Jambi. Kegiatan pelatihan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Arifin didampingi Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati, Kabit Pemberdayaan Usaha Kecil M. Taufik, Kasih Pengembangan, Penguatan, dan Perlindungan Kooperasi Muhammad YM. Dalam kesempatan ini, Kabit Pemberdayaan Kooperasi Putih Orizawati menjelaskan bahwa tujuan diadakannya pelatihan literasi dan akses keuangan ini untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengurus kooperasi dalam mengelola keuangan yang beragam, baik investasi, manajemen keuangan, maupun pembuatan anggaran. Melalui pelatihan ini, semua pengurus kooperasi akan diajarkan oleh narasumber tentang aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Kooperasi atau SIAKOP dalam menyusun pelaporan kooperasi secara tepat yang berguna dalam memantau perkembangan kooperasi di Provinsi Jambi. Putih berharap literasi keuangan ini tidak sekedar berupa pengetahuan, akan tetapi bagaimana pengurus kooperasi mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan orang yang memiliki literasi keuangan tinggi dianggap melek finansial guna terwujudnya UMKM Provinsi Jambi naik kelas. Selanjutnya harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan ini adalah semua kooperasi atau pengurus kooperasi akan diajari bagaimana pelaporan secara online, secara digital memakai sistem SIAKOP yang akan diajarkan oleh narasumber. Narasumber kita berasal dari STEMIK yang sudah berpengalaman dalam membuat sistem pelaporan kooperasi. Hal ini, pelaporan ini berguna atau dipergunakan bagi seluruh kooperasi dalam Provinsi Jambi supaya kami dari bidang pemberdayaan kooperasi secara cepat dapat memantau perkembangan kooperasi di Provinsi Jambi. Di samping itu, Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi juga mengimbau kepada seluruh pengelola kooperasi, khususnya usaha simpan pinjam, wajib mengikuti uji kompetensi pada 2023 mendatang agar dapat memiliki sertifikat standar kompetensi. Diharapkan imbauan tersebut dapat dipatuhi sebab jika tidak dilaksanakan, usaha simpan pinjam kooperasi tersebut akan ditertibkan hingga ditutup sementara. Rian Jenjen, Cek TV melaporkan